Bismillah seluruh sebuahnya, pemain yang saya andalkan di sektor back sayap kanan pemain Turki berusia 30 tahun, Verdi Kadiaglu menjadi incaran utama dari mantan tim kita TSP 1860 Munsen kalau kita lihat infonya disini 1860 Munsen, representative have hint that the club could seek to bring Kadiaglu to the club before the end of this transfer window kemungkinan akan ada tawaran datang ke kita tapi apakah akan saya lepas? tidak, saya tidak akan lepas Verdi Kadiaglu yang pertama karena memang saya sangat butuh pemain ini yang kedua kita tidak sedang kekurangan uang teman-teman justru kita sedang surplus dana yang dananya ini harus saya gunakan mau tidak mau jadi kita akan cari pemain tambahan buat squad kita ya siapa tahu bisa jadi modal juga nanti di musim depan kalau pemainnya mungkin tidak bisa match dengan kita ya kita jual jadi buat modal belanja juga di musim depan karena budget kita masih ada Rp110 juta masih sangat banyak ini dan kita sudah membelanjakan musim ini Rp598 juta kalau dilihat dari squad sebenarnya saya sudah sangat yakin dengan squad yang kita punya sekarang untuk bisa mempertahankan mempertahankan merebut pak bukan mempertahankan merebut gelar liga champion kita punya pemain muda seperti Thiago Cardoso yang ratingnya sekarang sudah naik alhamdulillah pelan-pelan ke 67 dan kita juga punya rating pemain yang tinggi sekali seperti Bellingham, Victor Ossiman, Leo, Mike Yang Delic dan Benacer yang 90 plus ya ratingnya jadi mix antara pemain senior, pemain rating tinggi dan pemain yang ratingnya ya bisa dibilang masih di develop jadi sudah cukup yakin saya dengan tim kita hanya karena faktor dana yang sayang kalau dibiarkan habis kita akan belanja disini di episode lalu kita sudah coba negosiasi untuk center back tapi negosiasinya untuk Seth Van Berg masih di hold ya jadi kita nunggu dulu berapa nanti rekomendasi atau permintaan dari Olympic Lyon kemarin kita tawar sekitar 28,4 dan itu masih di stall dia masih coba negosiasi dulu kita lihat nanti apakah akan ada negosinya disini dan untuk episode ini kita awalin negosiasi dengan goalkeeper ada beberapa kandidat, Anatoly Trubin, Alexander Mayer lalu Martin Paez, Guillaume Restes, lalu Georgi, Mamar Davili lalu Bart Verdebugan, Ederson, Nobel, Dan Henderson sampai dengan Levin Schultz teman-teman kalau dilihat dari harga dan kita hanya butuh pelapis Mike-Mike Yang saya tertarik dengan dua nama sebenarnya Anatoly Trubin dan Mamar Davili ada pilihan menarik sebenarnya Alexander Mayer tapi harganya Monaco sekarang meminta 92-115 juta untuk pemain 21 tahun ini positioningnya 79 ya masih agak susu saya tertarik dengan Trubin atau Mamar Davili alasannya karena di bagian positioning dan harganya masih masuk akal buat kita Anatoly Trubin, market value 38 dan klubnya saat ini Valencia meminta antara 45-56,3 juta masih masuk akal dan positioningnya saya suka dia punya positioning 87 hanya refleksnya 80 ya 1 plus minus sebenarnya tapi sisi positioningnya ini yang saya butuhkan teman-teman kalau Mayer 79 lalu Martin Paez cuma 75 harganya terlalu murah buat kita kita mau habisin duit pak Restes, ini pemain menarik tapi harganya gila-gila yang diminta oleh Leipzig market value-nya 68 Leipzig bahkan minta 102 ini hampir dua kali dari market value-nya Guillaume Restes harga mahal tapi positioningnya 80 refleksnya bagus 89 Mamers Davili pemain yang saya pertimbangan selain Trubin pemain ini punya refleks bagus post sharingnya oke dan sering jadi team of the week di Serie A harganya masih masuk akal 51,9 sampai 64,9 saya akan coba negosiasikan dulu Mamers Davili semoga angkanya di bawah 60 juta kalau berhasil dapat Mamers Davili berarti yang akan membackup mic-mic yang di lini belakang tapi kalau Mamers Davili gagal saya akan ke Trubin approach to bye goalkeeper ketiga kita gimana nasibnya pemain 17 tahun atau 18 tahun ya masih aman tapi musim depan bisa jadi saya lepas pak kita ketemu dengan perwakilan dari Fiorentina Giorgi Mamers Davili saya mulai di angka 51 ya saya mulai di angka 48 juta untuk Mamers Davili Mars value nya 46,5 tadi minta 51 dia minta Riccardo Calaviori pemain yang baru datang belum pernah kita mainkan juga enggak jangan kita tes dulu Calaviori pak counter remove mintanya tinggi nih kalau begitu saya naikkan di angka 50,3 untuk Mamers Davili hmm oke ketemu nih 55 ya 55 masih bisa negosiasi 51,5 51,5 target kita di bawah 60 naik dikit 51,5 juta kita negosiasi untuk Mamers Davili butuh enggak butuh sebenarnya iya butuh enggak butuh kita goalkeeper ini ya enggak apa-apa lah ya mungkin ini juga bisa jadi apa jadi tekanan buat Mike yang untuk perpanjang kontrak important saja deh jangan crucial karena masih ada Mike yang oke Alhamdulillah dia mau kontrak kita counter dengan kontrak 4 tahun jangka panjang gaji sekarang di Fiorentina 79,000 jangan gagal di gaji kita yang diminta oke gajinya saya akan naikkan di 85,000 per pekan dan saya kasih bonus 1 juta submit additional bonus signing Giorgi Alhamdulillah dapet keeper nomor 2 Giorgi Mamers Davili untungnya dia tidak minta crucial pak kalau dia minta crucial gawat protes mulu ntar gak dimainkan soalnya kita masih punya mic mic yang Alhamdulillah ngopi dulu ini bukan endorse ya saya suka gelas ini aja karena takarannya pas Bismillah Alhamdulillah nomor 12 kalau tidak salah kosong kita akan berikan nafas pas Mamers Davili mendapatkan nomor 12 saya akan langsung test deh Mamers Davili menghadapi Juventus turun langsung ya 51,5 sesuai target A dong Alhamdulillah Nambah dikit dari market value nya Giorgi Giorgi Mamers Davili 86 best possible dia 48,8 gak mau dia 48 tadi kita tawar dia minta pemain lainnya kita tinggal menunggu Seb Vanburg bagaimana negosiasinya teman-teman dan kita masih punya dana 56 juta cukup sangat cukup untuk mendatangkan Seb Vanburg Benasar transfer offer 100 juta dari Inter Milan Kak Dioglu akhirnya resmi datang tawaran dari Munsan 55,7 Kraft ditawar 65 juta dari Everton Vanburg oke Vanburg dia minta 31,3 bisa nego dikit lah ya kita tolak dulu Benasar dibilang saya gak butuh uang disini 100 juta langsung part value nya 79,5 dan Hintar ingin coba merebut memaini dengan angka 100 juta saya terlebih Inter juga yang nawar saya tidak akan melepas sang kapten pak rival lawan Alhamdulillah ya kalau lagi kondisi keuangannya bagus tuh begini pak tolak-tolakin aja tuh kita juga tidak punya sedang tidak punya target pemain mahal kan lalu kita akan recek mo maaf TSP 1860 Munsan peri tidak dilepas dan kita akan negosiasi negosiasi untuk Seb Vanburg 31,3 mark fail nya 26,5 jangan di accept negosiasi Seb Vanburg soalnya kalau saya hold 31 saya sebelumnya nahur 28 kan 28 submit 28,4 ya 28 dulu 31 dia minta 5% dengan 29,3 counter remove salon close gini ya udah lah terima lah 29 juta untuk untuk 700 deal 29,2 ratus coba coba iseng aja setupnya 29 juta sapit dia masih hijau kok cuma naik-naikin dikit ayo deal kan dia yang mengalah naik-naikin 200 tapi masih hijau pak tansinya kan memang dia mau lepas sebenarnya Seb Vanburg segera akan kita dapatkan jadi back kita saya coba turunkan dua-duanya deh langsung menghadapi Juve Seb Vanburg Mommers Davili dan Calafuri dua center back baru menghadapi Juve rotation accept iya rotasi aja ya kontrak kita akan berikan kontrak 4 tahun untuk Seb Vanburg accept nah begini anak pak minta gaji naik hampir dua kali signing bonus 730 oke appearance aja bonus penampilan yang saya hapus sisanya eh ya sisanya saya oke kan ya sub it over hampir tadi salam alhamdulillah selesai kita dapat dua tiga sebenarnya ya Krikarduk Calafuri Seb Vanburg dan Mommers Davili tiga pemain belakang kita dapat lumayan modal belanja musim depan kalau tidak tidak apa tidak bisa firm dengan praktik kita main cadangan semua sih tiga orang tapi main cadangan semua sayang adalah Mommers Davili rating 86 jadi cadangan ya mau gak mau Mike-nya ratingnya 90 masih jauh lebih bagus Mike-nya jadi lagi-lagi Vanburg lagi-lagi nomor 06 harus kita geser untuk Vanburg set Vanburg Alhamdulillah 29 best possible deal-nya transfer samanya 29 pas kan not good dibandingin sama yang lain Pak kita punya dana berapa kita cek sisanya 24 juta cukup balikin ke klub 24 juta paling tak buat perpanjang pemain kalau sudah bisa diperpanjang Mike-nya Caliviori performance focus Vanburg performance focus kira-kira mereka bertiga siap gak ya menghadapi Juve mereka hanya punya waktu persiapan berapa hari kita lihat di kalender sekarang tanggal 2 oke masih ada 3 hari buat 3 pemain persiapan fisik untuk menghadapi Juve teman-teman kita punya sekarang 30 squad ya advance Pulisik ditawar oleh Roma reject saya lagi tidak butuh uang beda kalau kita lagi butuh pemain tertentu ya dan kita lagi kejar dia dengan harga mahal ya mungkin bisa kita jual care cash ditawar oleh Valencia jelas aku ditawar Cawbarca juga tawar Barca dan ditawar Valencia reject Bismillahirrahmanirrahim kita perkenalan dulu 3 pemain baru kita yang pertama baru datang yang pernah datang ya Kalafiori lalu datang kedua ada Mamars Davili dan yang ketiga datang adalah Van Berg mohon maaf lupa nomor 6 pak di next episode semoga gak kelupaan ya kita ubah nomor 0 dari Van Berg 6 harus dipensiunkan oke Milan langsung menyerang offside Takefusakubo ada beberapa rotasi yang saya lakukan menghadapi Juve maksudnya Leo lalu O'Reilly dan juga Bellingham saya bawa tapi di bangku cadangan yang masuk Takefusakubo Yasin Adli dan juga Cardoso striker ujung tombak saya panggil Osimhan disini tapi juga di Yusofa Mokoko di lini bangku cadangan maksudnya maaf saya juga masih membawa back utama kita back asal Belanda kalau seandainya back baru kita ini agak kesulitan untuk halau meredam serangan-serangan Juve Mamert Davili hampir sebuah posisi yang berbahaya tadi Mamert Davili Gerdeka Diaglo Cardoso come on Takefusakubo Take Iya Osimhan Cardoso shooting Cardoso pemain berating 67 rating paling rendah yang kita punya Cardoso ya rating hanyalah angka lah ya permainannya bagus soalnya Take Cardoso lagi shoot 2 kali percobaan anak asuh primavera nah ini yang hampir saja bisa membuat Juve unggul tadi gagal di tepi soal Mamert Davili ketika kena piang gawang Cardoso Cardoso Osimhan Samuel Cuk Masuk Cuk 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 Vicario tidak berbahaya serangan dari Milan tadi Raspadori Titgo kita masih lebih besar 0,5 Barrios Karim Ademi Karim berhasil diantisipasi oleh Sepp Vanburg JV menyerang Raspadori tengah kayaknya kita perlu perkuat ini 2-2 2-2 pemain tengah utama saya akan masuk nanti 2-2 Cardoso Take Fusaku Take Sip Victor Osimhan Tepat di Vicario Membaca bolanya bagus ini Vicario Verde Kadia Blue Waktu sudah habis pak hanya tambah 1 menit Berapa kedua Kita juga masih kesulitan sebenarnya Kita butuh Butuh O'Reilly Palingnya masuk Cuk WZ Saya mau masukkan Ribeiro disini Lalu Kubu Leal Osimhan siap-siap kelelahan Kalau kita perpanjang kelelah dia siap-siap diganti dengan Mokoko Gonzalo Ramos Kamavingah Ramos Gekomo Raspadori Karime Demi Raspadori Diblok Diblok oleh Vanberg Ademi Raspadori Balengem Bundur ke belakang Kamavingah Leo O'Reilly Leo berlari O'Reilly Leo Dimana Leo Osim Osimhan Kosong Victor Osimhan Berdiri bebas Osimhan Alhamdulillah Tiang Astagfirullah Sama Sama Kejuve Tiang 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 Pak Belum Beruntung Osimhan Juve Langsung Bangkit Mengerang Saling Jual Beli serangan Kamavingah Benasar Milos Karkes Kirim Ke O'Reilly Leo Bersiap Atau Osimhan Osimhan Leo Buka ruang Leo Leo Alhamdulillah Rafa Yang sedang On Fire Terus Terlalu On Fire Dan kali ini Dia juga Catak Rafa Alhamdulillah Saling Jual Beli serangan Akhirnya Kali ini Gak kena Tiang Akhirnya Tipis Iya Tipis Itu timing Rafael Leo Osimhan Sudah kelelahan Tarik dulu Mokoko masuk Sama-sama Bagus Sama-sama Andalan saya Dengan depan Striker utama Raspa Dori Kamavingah Raspa Jonevas Raspa Dori Buong Giorno Kamal Kamal Pingga Ras Salah Ramas Yan Kauto Masi Yan Kauto Dipotong Milo Skyrkes Milan Bangu serangan Lagi Rafael Leo Ayo Rafael Leo Kerja sama Bagus Kali Dengan Mokoko Andalkan Kecepatan Mokoko Iya Alhamdulillah Alhamdulillah Saya telat Ngelihatnya Teman-teman Udah keburu Saya tekan Untuk syuting Alhamdulillah Bola Bola itu bundar Alhamdulillah Goal Mokoko Menit 78 Raspa Dori Semoga bisa Cleanse it Todibo Yan Kauto John Neves Itu Dibungkiri Masuknya Pemain utama Milan Membantu Kita Membangun Serangan Gonzalo Ramos Kosong Buang Itu kenapa Ada Uang Pak Bagus Kalau Fiori Dipotong Yan Kauto Maaf Tadi saya Salah Sevan Berg Iya Mamerzovili Iya Kebobolan Kena kesalahan Belakang Kesalahan Passing Tadi ya Saya tidak Buang Bolanya Bukan disini Yang sebelumnya Pinggir Yaudah Itu Kesalahan Belakang Alhamdulillah Kita Mugul Dua Gol Ribero Jatuh Mokoko Alhamdulillah Sudah Sudah Dua Sevan Berg Mesti Tahan Bola Aja Garni Kadia Gluh Prit Prit Alhamdulillah Herabdillah Kalah Lelask Ke final Tinggal menunggu Hasil Roma Atau Inter Saya Berharap Ketemu Roma Nah Ketemu Inter Lagi Juga Boleh Daripada Terlupa Teman Teman Kita Ganti Aja Untuk Kit Number Seorang Sep Van Berg Kita Akan Kasih Di DMF 26 Untuk Sep Van Terima Kasih Buat Teman Teman Yang Sudah Nonton Episode Kali Ini Dan Berikutnya Atau Di Final Kita Akan Menghadapi Inter Dari Video Lama Dunia Lagi Di Next Episode Terima Kasih Buat Teman Teman Yang Sudah Nonton Episode Kali Ini Assalamualaikum Wb Dan Juve Ada Pemain Baru Estrada Fabrio Estrada